assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor ya pompa hidram jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketiga informasi menarik berikutnya oke lor di depan saya ini kita akan sedikit mereview sebuah pompa hidram lagi lor ya ya pompa hidram ataupun dongki ini semuanya ini berbahan full PVC rucik awi lor ya jadi tebal-tebal dan nanti ini rencana kita kirimkan ke pangkalan bun Kalimantan tengah lor ya ke Kalimantan tengah yaitu empat unit yang satu unitnya ini punya orang sinian saja dimana pompa hidram ini itu tanpa menggunakan energi listrik lor dan juga BBM bebas energi listrik dan BBM ini bekerja selama 24 jam non-stop terus mengalir oleh jadi ini maksimal ketinggian angkatnya atau dorongnya ya ini bisa dikatakan dorong bukan mengangkat tapi mendorong air ke atas tuh maksimalnya kalau bisa yang PVC ini 70 meter vertikal nanti jaraknya itu bebas untuk lebih 70 meter ke atas itu disarankan harus pakai besi loh ya pompa hidram besi ataupun pakai yang SNK atau stainless itu lebih bagus kalau yang PVC ini ya bentuknya nah itu seperti ini berat satuannya per unitnya ini 27 kilo ya nanti kita packing gunakan kardus rujika juga nih nanti rencananya kita packing dan ini yang pendek-pendek ini bukan tabungnya lor ya ini kalau salah paham kok tabungnya kok pendek bukan lor melainkan ini dopnya ya dop atau tutup rujika 6 in ya nanti ini tinggal kasih pipa saja ukuran 6 in panjang 2 meter 1 meter setengah 1 meter bisa ya lebih bagus 2 meter lor atau 1 meter setengah dan ini menggunakan pressure gig atau manometer pengukur tekanannya jadi kalau 70 meter vertikal nanti disarankan ya ini disarankan berarti menuju ke ke tujuh bar sini lor ya ke tujuh bar atau ke 100 PSI lain maksimalnya lah 8 bar lah paling pol bentuk kalau soalnya kapasitas dari PVC ini dari pabrikannya itu 10 bar maksimal tekanannya ya tapi jangan sampai 10 amannya di enam ke bawah lah 7 8 tuh maksimalnya seperti itu ini stopkannya kayak undar sini nanti untuk dulu tuh yang mau tanya-tanya bisa kontak PSI ada di atas ini untuk pembangunannya proses pembangunan atau contohnya itu seperti apa bisa kalian lihat di sini lor ya yaitu kalian lihat di atas ini itu cara pembangunannya atau pemasangannya ini outputnya menggunakan pipa satu setengah in nah ini kenapa kok kasih watermore lor karena nanti untuk memperbaikinya itu mudah saat lepas pasang bagian pipa outputnya ya kalau panjang nanti kalau disambung pakai HDPE juga bisa lor ya kalau ada itu seperti ini tapi ini enggak bisa langsung disambungkan ke sini lor ya itu enggak pas ini rucika black jadi kalau disambung pakai pipa HDPE harus menggunakan sambungan ya atau sograd PVC ke HDPE itu ada lor ya ini output satu setengah in dan inputnya inputnya ada di sini juga lor ya inputnya ada di sini sebelah sini ini inputnya nanti ini ukuran 4in juga ya naik turunnya seperti indoor kok panjang banget naik turunnya lor ya ini nanti disesuaikan dari debit inputnya lor ya atau air masuknya tuh kalau semakin tinggi naik turunnya otomatis semakin banyak yang kebuang tapi ya juga outputnya juga makin besar kalau setelah naik turunnya 5 cm semisal naik turunnya pendek kebuangannya cetak cetak itu dikit hasil outputnya juga kecil ini bisa diakali naik turun klubnya itu bisa pendek tetapi bagian klubnya itu harus berat jadi harus dikasih beban ya di modelnya itu banyak sekali kadang cuma ada yang 3 cm 5 cm untuk naik turunnya lor ya Nah seperti ini 10 cm naik turunnya tetapi kerucut klubnya dibawah yang dibawah sini itu kadang sampai 5 kg 8 kg hero ya di kalau ini eh memang agak ringan ini sekitar satu kiloan ya benernya satu kilo tapi ini menggunakan eh panjang klubnya ya enak turunnya Kak panjang diakali seperti itu agar lebih awet putih-putihnya ini lor putih-putihnya ini pakai plat PE atau polit-politerin norya 4pe namanya lor nilon PE tebal 10 mili kalau as klubnya ini menggunakan stainless m12 yang karet-karetnya karet-karetnya ini pakai rober sheet lor 6 mili tebal 6 mili ini juga eh plat PE yang ini bautnya pakai m16 kelima perlapan lor ada tiga macam sebenarnya basi galvanis dan juga stainless warna bagus yang stainless itu enggak karaten lor ya sebenarnya seperti ini loh nah itu penyambungannya menyesuaikan ini lor sudah saya tandai ya untuk nyambungannya disini tuh sudah saya tandai jadi harus lurus press senior ya jadi harus lurus biar eh posisi antara klub satu dengan klub pertama dengan klub yang kedua itu sejajar jangan sampai miring loh jangan sampai miring-miring ini karena nanti kerja naik turun klubnya itu enggak sesuai lah usahakan nanti press menyambungannya press seperti itu yang yang nanti tinggal disambung saja pakai lem ruguh atau lem rucika juga ya oke ini juga tinggal nyambung saja ini nyambungnya nanti disesuaikan arah outputnya entah itu ke kanan ataupun ke kiri itu saja ya baru yang ini dilem atau dilem dulu enggak apa-apa nanti bautnya dipasang belakangan atau menyesuaikan arah outputnya nanti tuh pengecorannya ya sampai sini lor pengecorannya itu sampai sini atau dibawahnya baut karena disini ada lubang pernafasan ya jadi dari baut sini ke sini nih dua sentian ya jadi nanti dicor sini sampai sana tuh panjang cor-corannya ini 150 cm persegi itu bagus loh ya untuk pengecorannya terus kalau sebelum dicor nanti ini usahakan diamplas dulu ya pakai keras gosok kasar biar bertujuan agar semen itu merekat atau merekat sempurna pada PVCnya biar enggak enggak goyang PVCnya biar rekat lagi biar nempel semennya gitu aja simpelnya Oke jadi tampilan seperti ini kalau yang besi bisa lor ya kemarin tuh wilayah besi yang ini yang PVC ukurannya mulai dari 2-in 3-in dan 4-in ya sederhana sih semuanya harus seperti ini harga juga relatif cukup tak mengeras kantong lah menyesuaikan gitu loh jadi itu saja dari sedikit mereview kali ini apabila saya berminat bisa mengikatak WA saya atau ada link Shopee ataupun Tokopedia saya taruh di deskripsi yang di bawah sekarang lihat-lihat video pemasangannya juga di playlist pemain tram bisa kalian lihat Hai apabila video ini sedikit berguna atau membagi wawasan atau gambaran bagi turut jangan lupa tinggal subscribe dan nyalakan loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati